Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi Musabak Watilawatil Quran Provinsi Riau tahun 2017 Bersama saya Musdalifah Kaligrafi di Provinsi Riau berkembang dengan sangat pesatnya Dimana peserta juga sangat antusias mengikuti setiap perlombaan kaligrafi Baik tingkat daerah maupun nasional Hal tersebut terbukti dengan banyaknya prestasi yang telah diukir oleh generasi putra-putri Riau Hakim Nasional Musabak Watilawatil Quran Provinsi Riau ke-36 tahun 2017 Dr. Haji Didin Sirajudin ARMAG Kamis 14 Desember 2017 di Lembaga Adat Melayu Dumai mengatakan Ada 5 syarat dan 5 tujuan untuk menjadi kaligrafal handal Hal tersebut jika terpenuhi Maka kaligrafer akan bisa menghasilkan karya terbaik Dan memenuhi ketentuan-ketentuan perkaligrafian Di Riau ini kaligrafi berkembang sedemikian cepat Dan para peserta lomba di Musabak Watil Al-Quran Dapat mengikutinya dengan sangat antusias dan luar biasa Nah ternyata mereka-mereka yang ikut itu telah mengikuti Trik-trik belajar kaligrafi yang benar Yang pertama itu adalah pengetahuan Peserta telah memiliki pengetahuan tentang kaligrafi yang sangat cukup Tentang gaya-gaya dan madhab-madhab dan bentuk-bentuknya Dan yang kedua itu adalah pemahaman Jadi peserta memahami detail-detail huruf Sebagai contoh misalnya perbedaan antara wawu nashi dengan wawu sulus Bagaimana cara menulis huruf H awal, H tengah, H akhir Jadi secara detail para peserta sudah sangat memahaminya Sehingga karya-karya mereka jadi bagus Kemudian yang ketiga itu penerapan Apa yang telah mereka ketahui dan mereka pahami Sanggup diterapkan di dalam bentuk karya Yaitu karya Musabak Watil Al-Quran Sehingga karya-karya itu sesuai dan cocok Dengan hukum-hukum seni rupa dan seni kaligrafi Nah kemudian yang keempat adalah analisa Analisa adalah membandingkan antara karya peserta Dengan karya-karya master Nah dengan dibandingkan maka akan lahir karya yang seharusnya bagus bagaimana Dan ternyata para peserta lomba kaligrafi di Rio ini Aktif membandingkan karya mereka dengan karya-karya gurunya Akibatnya apa? Karya-karya yang ditampilkan di dalam lomba sangat bagus sekali Dan yang terakhir itu adalah evaluasi Evaluasi itu adalah kesimpulan Menyimpulkan apakah karya yang sudah dibuat Dan selama ini ditulis sudah bagus atau belum Dan ternyata para peserta sudah dapat mengevaluasi karya sendiri Nah ini adalah lima syarat bagaimana kaligrafi bisa berteman yang pesat Oleh karena itu maka dari keseluruhan syarat-syarat yang sudah dipenuhi itu Ternyata para peserta juga sudah mengikuti Tujuan sebenarnya dari menulis dan melukis kaligrafi Ini tujuannya juga ada lima Yang pertama disebut sebagai al-ahdab atau alimiyah Tujuan keilmuan Kaligrafi digunakan sebagai sarana ilmu pengetahuan Untuk menulis buku, menulis pelajaran, menulis Al-Quran dan lain-lain Tujuan yang kedua al-ahdab atau alimiyah Yaitu tujuan pendidikan atau edukasi Nah kaligrafi ini dapat mendidik anak yang menulisnya Menjadi orang yang santun, yang sabar Karena ketika menulis membutuhkan kesabaran Kemudian yang kreatif Karena di dalam menulis karya itu Ada kepandangan untuk menyusun huruf-huruf Kemudian juga kreatifitas Kreatifitas di dalam menyusun Komposisi, menyambung, dan seterusnya Itu yang ketiga Yang kedua Nah sedangkan tujuan yang ketiga Al-ahdab al-amaliyah Tujuan praktis Dimana kaligrafi digunakan untuk segala kepentingan Untuk menulis buku, untuk menulis Al-Quran Untuk mengirim surat, untuk iklan, dan lain-lain Nah yang keempat Al-ahdab al-faniyah Tujuan estetis Kaligrafi sebagai sarana keindahan Para peserta lomba Menulis, melukis Menghias masjid Membuat lukisan Menghias rumah Seluruhnya ini merupakan tujuan Dari keindahan Yang harus dicapai dari karya kaligrafi Dan yang terakhir itu Yang disebut Al-ahdab al-nabiyah Tujuan ekonomis Dimana kaligrafi bisa dijadikan sumber usaha Dan ternyata Para peserta lomba ini Membuat karya-karya Yang dijual di pasar Mereka mendapatkan hadiah Bonus-bonus dari lomba Dan lain-lain Karena tujuan dari kaligrafi Salah satunya itu Menjadikan kaligrafi sebagai sumber usaha Nah ini seluruhnya itu Alhamdulillah Telah dicapai oleh para khotot Atau kaligrafi Riau Sehingga mereka sekarang Sudah sampai ke tujuannya Itu tujuan kaligrafi yang sebenarnya Demikian informasi Musabah Khotilawati Al-Quran Provinsi Riau hari ini Saya Musdalifah Pesertarakan saya Fajrul Falah Arazi Dinamis TV Melaporkan dari Kota Dumai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati